Intro Dari sejak tahun 2005, aktor muda berbakat B.O.1 sudah banyak memintangi film layar lebar. Kali ini, mantan kekasihannya Geraldine itu memutuskan untuk terlibat dalam sebuah webseries berjudul Write Me a Love Song. Di seris ini, pria bernama asli Joan B.O.1 Subiantoro ini harus bisa menguasai karakter sebagai seorang pemusik handal. Meski berakting bukan menjadi hal baru, namun ada beberapa kesulitan yang harus ia taklukan. Lantas bagaimana cara B.O.1 mendalami karakternya di seris ini dan apa yang membuat B.O.1 tertarik main di seris ini? Ya, perannya beda lagi karakternya, beda lagi. It's always interesting ya, because Menjadi karakter lain, menjadi peran lain, ya itu yang paling menarik buat saya dalam mendalami dunia seni peran, apalagi di bidang keaktoran. Karena selalu bisa menciptakan satu karakter baru dengan kanvas putih yang baru, sama seperti melukis. Jadi selalu menyenangkan dan selalu banyak proses-proses yang harus saya lalui. Mendalami satu peran, banyak ya metodenya, mungkin gak bisa dijelaskan secara teknis, tapi pendekatannya akan lebih manusiawi jika kita menghidupkan karakter itu dulu tersebut. Baru kita bisa, apa ya, istilahnya pemesis, mengikuti hidupnya dia seperti apa. Kebetulan waktunya dikasih dua minggu, jadi mendalami untuk main musiknya ya kebetulan sih udah bisa main gitar sih, cuma disini lebih dikasih kunci-kunci yang kompleks, diajarin teori-teori musik yang benar, birama, harmonisasi, dan segala macemnya. Jadi memang belajar banyak banget hal baru tentang musik disini, apalagi tadi pertanyaannya, oh dan butuh waktu berapa lama? Ya itu, dua minggu. Kesulitannya ya itu sih, ya banyak hal baru yang, apalagi musik, kalau ngomongin secara teori itu sebenarnya kompleks banget, yang gak bisa dijelaskan secara teknis, jadi kayak, itu sebenarnya agak kesulitan mengikuti gurunya-gurunya yang bikin musik disini juga, jadi kayak agak kesulitan, tapi sungguh syukur berhasil mengejar. Ya, ada pembawa penampilan, jadi waktu itu gondrong terus lembutnya diperm biar kritik. Untuk bisa jadi orang lain adalah harus bisa jatuh cinta sama diri sendiri dulu, dengan berbagai macam karakter, berbagai macam peran, kalau misalnya kita gak cinta sama diri kita sendiri, kita akan rupa untuk kembali ke diri kita sendiri. Jadi, aku cukur alis, aku botak, aku keriting, aku tiba-tiba nanti gendut, tiba-tiba nanti apa, itu semuanya tidak jadi problem, karena aku tahu aku yang mana gitu, jadi gak akan pernah takut kalau maca tuh, oh aku tahu kok, diri aku masih ada di situ. Ter ekstrim, yang pernah dilakuin apa ya, secara perubahan misi, ya paling cuman alis itu lumayan ekstrim sih dia sebenarnya, ya gitu sih paling ya, kan jadi semua orang bilang bisa ngeliat tuyul untuk sekarang, padahal gak juga, pas ngaca aja ngeliat tuyul. Semua kawan main itu selalu jadi panutan sih, karena dedikasi mereka kan beda-beda ya, maksudnya gue punya pemahaman sendiri terhadap henting, atau pemahaman sendiri terhadap karakter gue, dan mereka juga semua punya pemahaman sendiri, jadi mereka selalu jadi panutan gue, gimana mereka bisa mengkombinasikan ensemble ini dengan baik, mendedikasikan, mendedikasikan chemistry ini dengan baik, jadi selalu jadi panutan gue, dan gue selalu juga ingin mengejar, memberikan hal terbaik juga sama mereka, jadinya enak banget rasanya. Ini, ya, mudah-mudahan, ini adalah rencana, jadi setelah peran ini, mungkin aku akan lebih serius di musik, karena udah banyak banget tentang musik kan, ya mungkin aku bakal keluarin lah, ya satu lagu-satu lagu-lagu, untuk bergancah di dunia musik ya, walaupun masih baru banget hitungannya, tapi ya mungkin akan, oh iya pasti, 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 karena kan semuanya butuh persiapan, dan butuh proses untuk menjadi seorang musisi yang beneran gitu loh, ini kan up-breaking sebagai musisi, tapi untuk menjadi musisi beneran, aku rasa kapasitas dan skill-ku masih jauh banget, jadi harus belajar lagi yang lebih jauh untuk menjadi musisi beneran. Sub indo by broth3rmax